Halo semua Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi, siang, sore, malam Dimanapun kalian semua berada Untuk kalian semua Kembali lagi dengan saya Andika Tentunya hanya di channel ini Channel POPO093 Yang insyaallah channel ini akan selalu memberikan Informasi yang menarik Dan sangat Bermanfaat untuk kalian Semuanya Dalam kesempatan kali ini Saya akan kembali memberikan Sebuah informasi tentang Seperti produk Dimana hari ini saya akan Apa ya Men-unboxing salah satu Produk yang sangat Berguna untuk kalian semua Gunakan Di rumah kalian Alat ini adalah alat yang bisa Mengubah TV jadul kalian TV yang mungkin Baik itu TV tabung Ataupun TV LED Yang belum smart Belum TV smart Ataupun Android Bisa kalian Rubah Dengan alat ini Dan tentunya Dengan biaya Yang sangat murah So guys Untuk kalian yang mungkin Penasaran bagaimana produknya Jangan lupa Jangan lupa ya Saya ingatkan untuk kalian Jika kalian belum Berlangganan dengan channel saya Saya ingatkan kembali Jangan lupa Tekan Tombol merah Padamkan tombol merah Yang di bawah Dan juga Nyalakan icon Loncingnya Agar kalian tidak akan Ketinggalan Video-video menarik Yang akan saya upload Di kemudian Harinya Oke Daripada kita berlama-lama lagi Langsung saja Kita ke Unboxing Jadi guys Untuk alat yang saya Maksud Itu adalah Alat ini guys Jadi ini adalah Alat TV box ya Dimana Alat ini Saya beli Di salah satu Marsendash Atau salah satu Marketplace Indonesia Yang nanti Link pembeliannya Akan saya Sematkan di kolom Komentar di bawah Dan juga Di kolom Deskripsi Jadi untuk kalian Yang ingin membeli produk ini Silahkan Simak dulu Video ini Dan juga Langsung saja Kalian Klik link Yang ada Di bawah Oke Langsung saja Kita ke Paketnya Jadi Di bagian sisi depan sini Kita bisa melihat Ada tulisan Merk ya Dari Alat ini Yaitu TV box Dan produk Dari MX Key Pro Bagaimana tampilannya Di TV Saya sudah pernah Buat videonya Untuk kalian yang belum nonton Silahkan klik link Yang ada di atas ini Terus Disini Produknya itu Apa ya Sudah Didukung dengan Kualitas gambar Yang 4K Atau Ultra HD So guys Kita langsung Lihat saja Isi paketnya Bagaimana Kita akan buka Lebih dulu Nah Untuk Tampilan di bagian Boxnya Yang awal Kita buka Seperti ini guys Oke Kita akan buka Satu-satu dulu ya Jadi yang pertama Kita dapatkan Tentunya Unitnya Jadi ini adalah Produknya Oke kita akan Singkirkan dulu Terus di bagian sini Ini kosong ya Kita akan buka lagi Di bagian dalam sini Nah disini kita sudah Mendapatkan Sebuah Kabel Apa ya Kabel HDMI Jadi kabel ini Difungsikan untuk Apa ya Menghubungkan Dari alat ini KTV kalian Baik itu TV yang Apa namanya Yang tabung Maupun yang TV LED Terus yang terakhir Kita dapatkan Oh belum ya Masih ada di dalamnya Jadi ini kita Kita mendapatkan Satu unit Adapter ya Adapter Untuk Apa ya Inputnya 100-240V Outputnya 5V 2A Super ya Oke yang terakhir Tentunya kita Mendapatkan User manual Atau Buku panduan Kita Anda Apa ya Tidak akan Fokus ke sini Kita akan Fokus ke Alat dulu Jadi alat ini Produknya Kita Sampingkan dulu ya Oke guys Sekarang Saya sudah Memegang Apa Produk intinya Jadi ini adalah Setup box Atau STB TV box Dimana ini Bisa digunakan Di TV Apa ya TV Merek Apapun ya Jadi bisa digunakan Di semua Merek TV Begitu Oke kita akan Lihat disini Di bagian Depan ya Kalian bisa Melihat Disini ada tulisan Fleco ya Fleco Tulisannya Jadi produknya MX Key 5G Terus di bagian Apa ya Di bagian Kanan Disini kita Bisa Melihat Ada Port USB USB 1 2 Dan 3 Terus Disini ada juga SD Slot MMC Ya Saya klip Kalau di bagian Sini Bagian bawah Kosong Bagian kiri Juga kosong Nah di bagian Atas Disini ada Apa ya Tentunya Colokan Adapter Adapter 5V Colokan Internet Atau Kabel LAN Dan ini adalah Colokan HDMI Dan disini ada Colokan Apa ya Colokan AV Disini ada SPD SPD F Saya kurang tahu Juga ini Untuk colokan Apa Mungkin untuk Suara Atau apa Dan disini Terakhir ada Colokan USB Yang keempat Jadi ada Disini ada 4 Port USB 1-4 Dan tentunya Ini sudah 4K Ya Oke Jadi Sesuai dengan Keterangan Dari Apa ya Dari Si penjualnya Ya Bahwa ini Adalah Apa STB Ya Atau TV box Yang berkapasitas RAM nya Itu Mencapai 2GB Dan juga Internal nya Itu Mencapai 16GB Nah Sedikit Yang akan Saya Tunjukkan Ke kalian Apa ya Cuplikan Dimana Saya sudah Mencoba Alat ini Jadi sebenarnya Alat ini Saya sudah Buka Dan juga Saya sudah Tes Karena Tahu saja Ya Kalau untuk Belanja online Kita itu Harus Membuka Paketnya Selesai Diterima Kita harus Membuka Dulu Paketnya Dan Kita harus Coba Apakah Alatnya Berfungsi Atau Tidak Ya Tentunya Kita harus Coba Secepatnya Ya Karena Kalau Misalkan Ada Apa-apa Dengan Barang Yang Kita Beli Kita Tidak Coba Kita Diamkan Sampai Berminggu Minggu Ya Otomatis Pada Saat Kita Coba Jika Ada Kendala Atau Mungkin Terusahkan Kita Tidak Bisa Kembalikan Lagi Atau Retur Lagi Barang Nya KC Penjual Oke Ya So Guys Alat Ini Bisa Kalian Apa Ya Gunakan KTV Kalian Sebagai Alat Untuk Bisa Mendownload Segala Macam Aplikasi Baik Itu Facebook Ya Terutama Playstore Ya Disini Ada Playstore Alat Ini Jadi Kita Bisa Mendownload Playstore Dan Juga Kita Bisa Menonton TV Seluruh TV Ya Baik Yang Ada Di Lokal Maupun Yang Ada Di Luar Jadi Kita Bisa Menonton TV Sepuasnya Dan Tentunya Gratis Tanpa Bayar Jadi Cukup Kalian Instalkan Aplikasi TV Kemudian Kalian Cukup Instalkan Aplikasinya Kemudian Kalian Tinggal Menonton Saja TV Favorit Kalian Oke Sedikit Saya akan Berikan Cuplikan Video Video Siaran Bola Yaitu Siaran Bola Champion Ini Saya akan Putarkan Champion 2 Ini dia Videonya Dan Juga Untuk Siaran Siaran Yang Sudah Saya Instalkan Di Alat Ini Ada Disini Nah Kalian Bisa Lihat Di Atas Ini Nah Itu Adalah Apa Apa Siaran TV Yang Sudah Saya Instalkan Di Alat Ini Oke Saya Rasa Cukup Dulu Untuk Unboxing Kali Ini Dan Tentunya Ini Akan Berguna Jikalau Kalian Ingin Membelinya Jikalau Menurut Kalian Alat Ini Berguna Silahkan Kalian Beli Langsung Alat Ini Dengan Cara Menekan Link Yang Sudah Saya Sertakan Di Bawah Ya Oke Jadi Alat Ini Bisa Difungsikan Untuk Kalian Yang Mungkin Ingin Menonton TV TV Yang Mungkin Di Parabola Kalian Mungkin Lagi Teracak Atau Mungkin Ingin Menonton Sport Sepak Bola Atau Mungkin Moto GP Itu Bisa Kalian Gunakan Alat Ini Nanti Di video Berikutnya Saya Akan Memberikan Cara Untuk Menginstalkan Aplikasi TV Gratis Untuk Alat Ini Dan Tentunya Kalian Tidak Perlu Membayar Paket Bulanan Untuk Nonton Bola Moto GP TV Luar Oke Jika Mungkin Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Berikan Like Dan Juga Jika Ada Yang Kalian Mau Tanya Silahkan Berkomentar Di Kolom Yang Sudah Siapkan Di Bawah Dan Juga Untuk Kalian Jangan Lupa Dukung Terus Youtube Channel Popo Bung 93 Dengan Cara Like Comment Dan Juga Subscribe Dan Jangan Lupa Share Video Ini Ke Teman Teman Kalian Jikalau Kalian Ingin Merekomendasikan Alat Ini Ke Teman Kalian So Guys Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye Sampai 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 Sampai